Jadi lebih stabil gitu kan, kalau Dipjen, Direksi BUMN itu walaupun mandatnya 5 tahun, belum tentu 5 tahun. Jadi bisa tiba-tiba tengah jalan berhenti, kalau sudah berhenti susah kan. Sehingga kita dorong waktu itu dari kelompok pengusaha, sehingga pengusaha ini berhormati deh gitu kan. Tapi ya tetap aja mbak ibunya. Makanya kemudian saya bikin IPA itu juga karena itu juga sih. Beliau ketuanya pertama ya? Pak Musadif ketua pertamanya ya, IPA itu? Enggak, ketua pertamanya saya. Oh nyenengan? Pak Musadif malah nggak pernah jadi ketua IPA. Yang di Tangerang itu? Yang di Tangerang ya. Karena setelah saya, kemudian Pak Toti. Pak Toti, iya iya iya. Kemudian sekarang, kemudian baru Pak, siapa yang Yogyo ya? Yogyo, iya. Pak Musadif ini sih penasihatnya. Oh Tuan rumahnya tadi beliau waktu itu ya Pak? Tuan rumahnya, kan di hotelnya beliau. Iya iya iya. Nah speech-nya apa? Si Putra itu. Si Putra yang kita pernah udah. Speech-nya beliau kan nih. Pengendara-pengendara. 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 Tapi komunikasi dia seru lah gitu. Nah terus waktu munas juga kita dorong. Jadi jangan-jangan nanya bioperasi aja. Tapi pengusaha ini ya ada peluang juga kan gitu. Mas Pausas, Pak. Mas Pausas. Ini yang saya ceritakan tadi. Salam kenal. Di alam ketuk. Dari sivil sekarang Komisari Sudama Karya. Sekaligus Oce, Pak. Oce juga ini. Merangkap. Merangkap semuanya. Supaya bisa mengantarkan terak ketung. Menjadi ketung. Ya gila. Testasi itu, wah jaga jarak gitu ya. Ini kita anggung. Tidak ada serangan. 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 Jadi ide-nya ini kan memang selama ini kan seperti itu Pak. Akibat kontestasi. Tidak ada serangan. nanti siapa punya mimpi dijukung oleh seluruh jurusan. Tidak ada serangan. Maka kita punya ide nanti. Disebutnya kayak presidium gitu P机. Mereka para ketua. Jadi semacam BUD loh. Kalau BUD itu kan semua punya voting satu. Oneful dari yang. Sehingga nanti kalau ya yang menang ketum, tapi sisanya ketua semua, ketua, bidang ketua, bidang ketua, ketua. Jadi dia kolektif, kolektif position. Ide nya seperti itu, supaya nggak ngulangi kejadian-kejadian masa lalu ya. Makanya akibatnya, maksudnya setelah kita lihat, memang IKITS ini akhirnya karena nggak solid tadi, nggak bisa dimuncul di bagian nasional gitu. Nggak terdengar, nggak pernah diajak ngomong sama policy makers gitu. Beran-an sendiri. Beran-an sendiri. Beran-an sendiri. Beran-an sendiri. Satu itu, Pak. Yang kedua, mengurangi resiko. Seperti Bapak Sri kan tadi. Dari tujuh, enam BUMN, Pak. Ya, ya. Nah, kalau yang kepilihan BUMN, terus tengah jalan berhenti. Apalagi ini kan tetuh berhenti. Ya, ya. Yang sekarang BUMN ini kan. Menteri nya ganti juga. Menteri nya ganti, presiden nya ganti, selera ganti. Bisa-bisa yang kepilihan jadi ketum nggak jadi gerbong semua. Betul. Nah, dengan model para ketua ini, ya artinya nggak apa-apa dia diganti. Ini salah satu dari ketua aja. Ya, ya. Ya, kira-kira ide nya seperti itu, Pak. Ya, nyobaknya reformulasi yang apa ya, yang lebih sustain. Ya, itu. Supaya solid, terus bisa muncul. Ya, ya. Ya, ya. Semua mengatas nampakannya kata lalu ini, ya kata lalu ini mau penuh usahanya, mau politisinya, yang berusaha-usaha investasi, mau yang profesional. Ya, ya. Ya, ya. Nah, bagus-bagus. Ya, ya. Nah, kebetulan Pak Topo itu sekarang jadi ketua HIBUNI, Pak. HIBUNI. HIBUNI. Ya, ya. Siapapun yang jadi. Itu apa, personal atau yang exo-vision? Exo-vision, ya. Exo-vision otomatis. Ketua ranti. Nah, saat ini kan artinya posisi itu posisi yang strategis. Ya, ya. Jadi, otomatis siapapun yang jadi ketua nanti jadi ekso-vision, jadi ketua HIBUNI juga. Ya, ya. Artinya kalau yang di ITS-nya solid, terus bisa membawa HIBUNI ini, yang kurang tinggi negeri, alumni ini bersama-sama kan luar biasa. Ya, ya. Secara suara gitu, Pak. Ya, ya. Itu bagian kalau satu alumni, ITS itu 125 ribu. 125 ribu. Aluminya. Aluminya. Itu satu berbualan tinggi. Kalau HIBUNI itu ada berapa? Ada tujuh pulang. Terus berbualan tinggi negeri. Negeri, ya. Iya. Bisa satu juta suara. Ya, ya. Itu kan sudah jadi posisi tawar yang besar. Pak Dwi, Pak Dwi, Pak. Terus berhasilitasi teman-teman pekin. Mas Pausan adik, nanti sore jam tiga ketemu Pak Irnanda. Kan setelah waktu itu, setelah Dwi Pak Irnanda. Jam tiga ketemu Pak Irnanda. Terus, jangan bisa mengajak teman-teman yang tuju, ini yang bisa-bisa aja. Ke soalan ke para senior. Ya kes itu sebenarnya memang saya rasakan juga sih waktu saya pegang di alumni. Jadi karena kan saya di BUMN, namanya BUMN kan biasanya, sementara kan posisinya menjadi agak susah ya, membeli konferensi terhadap pemerintahan gitu, jadi kan kita juga menjadi, saya mikir juga ini kalau kayak gini kan kita nggak bisa, kita kan positioningnya netral, netral artinya basisnya keilmuan, berarti kan kita juga harus memposisikan terhadap pemerintah itu juga, objektif, artinya kalau bagus ya kita bisa bagus, kalau nggak bagus ya kita kritisisi, nah itu yang menjadi agak sulit gitu ya, nah sehingga kemudian saat itu saya berpikir untuk, waktu itu belum ada struktur Dewan Bakar itu belum ada, cuma saya pikir kalau kita bikin Dewan Bakar, kalau dia yang beda di dalam organisasi yang ada, ini kan sama aja, karena dia akan terhadap pilihasi terus, dia akan gimana pun, Dewan Bakar kan nggak bisa tunggu dia nama sendiri, dia mesti repos, repos, ketua umum, gitu kan, itu kan tetap aja, nah, sehingga waktu itu saya bilang kita bikin nano aja, ting-teng aja, bikin ting-teng aja, yang dia tetap autonom organisasi itu, nah waktu itu kita bikin tim-teng aja, nah sehingga, ya pikiran saya, ini lembaga autonom yang harus menanggap siapapun ketua umumnya, dia akan sebenarnya bisa sustain terus, sustain terus, bahkan menjadi, untuk alfas, untuk alumni, posisi ini cocok lah, karena gini, kalau kita bicara landscape nasional ya, itu kan pertarungannya itu di dua zona, satu zona adalah politik praktis, kemudian satu zona yang lain itu adalah politik kenegaraan, dan alumni itu harusnya bukan di politik praktis, organisasi ya, kalau personel oke, personel boleh di politik praktis, tapi kalau organisasi nggak boleh di politik praktis, tapi dia di politik kenegang-kenegang state politik, jadi kalau kita ITS backgroundnya adalah industri dan ekologi, maka kita lebih banyak di politik, industri, politik dan ekologi, jadi sebenarnya industri kita ini, baik politik, politik kan sebenarnya policy, jadi, jadi kita lebih ranahnya kepada pabrik polisi, jadi, policy industri itu, industri A, industri B, industri B, misalnya individuasi industri itu, pabrik polisi itu, dan itu harusnya ranah kita juga itu kan, itu memberi masukan, kalau masukan itu kan netral, dan lembaganya juga berkembangan netral, gitu kan, think tank, soal dia think tanknya adalah filiasi, nggak ada masalah, jadi saya bilang ke teman-teman, oh kita itu punya kayak CSIS, Tinden, gitu loh, dengan status tertentu, kan kita kekuatan kita ada di IT, di Kepertapalan, segala macam, ini kan negara bahari, maritim, apalagi, karena harusnya kita punya tank tank yang sangat solid, gitu, nah, jadi kita bisa bermain di dua zona itu, nah, zona politik praktis, lewat apa, personal, dan zona politik kenegaraan lewat pabrik-pabrik, itu menjadi enak kita, karena ketua umum, nah tingguluh dia dengan criticize pemerintah, bukan, dia enggak terlalu, yang akan bicara di pabrik itu, konteksnya dengan pabrik polisi adalah lembaganya tank tanknya, gitu, dan ini bisa menggunakan resource alumni dan kampus, gitu kan, karena resource-nya besar sekali, betul-betul, ya, dan dikeluarannya profesional, nah hasilnya dengan cara seperti itu, itu menjadi lebih enak, jadi kalau ada isu-isu apa-apa, kita geser di situ, biar dia ngomong siapa aja, gitu, jadi, jadi kita enggak, enggak, enggak kago, gitu, nah, cuma memang kalau mau profesional bener, ya memang tank tanknya kosnya besar, karena kan dia masih harus terus, harus ada, ada, kita, ya apa, secara, secara resource-nya, kan harus ada pengawahan tetap, riset-riset yang tetap yang ada di situ, nah pada saat di atis tertentu, kemudian dia bikinkan internal FDD, gitu, dia ngomongin kampus, ngomongin di luar dari GS sendiri, supaya, ya, untuk moving, ya, pembina OID, kita bisa dikerima, gitu ya, nah, nah, jadi bukan Dewan Bakar, karena kalau Dewan Bakar, saya juga ikut, waktu pagi saya diambutan Dewan Bakar, kagok juga, gitu, gitu, banyak ide yang kita buat, itu kita bikin tulisan, kemudian kita masukin ke, ke, ketua umum, nggak tahu ke mana, gitu, lama-lama terus males juga, gitu, kebanyakan ini, kemudian nggak bisa di eksekusi, gitu, karena, eh, karena mesti, mesti pidokrasnya lewat di situ. Kalau di depender saatnya, ya memang mereka sendiri, ya? Ya, mereka sendiri, ya. Kan nggak perlu report ketua umum, kan? Nggak perlu, nggak perlu. Karena kalau ada apa-apa, itu buruknya. Seperti HIPA loh. Ya, HIPA, 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 pengusahaannya. Walaupun dia pada autonom juga, tapi nggak ada. Jadi, artinya kalau ada apa-apa, nggak, nggak, nggak. Ya, apa ya. Ya, saya selalu teringat dengan, beberapa kali kan speech-nya Pak Rektor itu bilang bahwa profiling ITS itu background-nya memang aluminya, apa? Mahasiswanya itu berasal dari strata yang mungkin bukan kota besar, ya, kota pilihiran, dan kemudian strata ekonomi ya relatif juga menang. Bahwa, berbeda dengan ITP atau profilnya. Ya, atau UDI, dan lain-lain. Sehingga, apalagi juga dia jauh lebih duluan. Jadi, memang, memang agak beda. Sehingga kan tuntutannya kalau teman-teman ITS itu kan, istilahnya Pak Rektor itu, pokoknya kamu sekolah cepat lulus, cepat membiayai hatimu gitu kan. Jadi, artinya kita selama sekolah itu pikirannya cuma belajar. Jadi, sangat sedikit yang dia mau spend waktunya untuk organisasi. Ada plus minus-nya sih ya, plus minus-nya. Plus minus-nya ya kalau di langkah ilmuwan, kan anak-anak ITS rata-rata dia berkuat ya. Tapi, dalam organisasi dia nggak berkuat. Sehingga kan, gimana pun organisasi itu kan ada impact factor-nya ya. Dari sisi kepemimpinan, dari sisi teamwork, dari sisi exposing networking, internal value dia. Nah, coba aja bayangin waktu saya ketua Rulu kan, ketua Rulu kan, ketua Rulu kan, saya panu angkat Bu Yermin ya. Bu Yermin Sarenga. Ya, saya mikirnya kan gini, key stakeholder-nya itu kan cuma tiga sebenarnya kan. Satu adalah publik, dua adalah alumni, yang ketiga adalah kampus. Stakeholder-nya tiga ini yang dikirin gitu. Nah, konteksnya dengan publik itu tadi yang saya sampaikan itu, esensinya adalah publisitas. Jadi, supaya publik jadi tahu. Tahu. Ya, jadi kita harus punya exposure yang cukup. Nah, exposure-nya ya tadi, misalnya dengan kekuatan kita, dari ilmu, dari research, dari hasil studi. Jadi, makanya think tank tadi itu butuh, karena butuh publisitas yang bisa dikonsumsi publik, sekaligus juga feedback ke pemerintahan. Nah, yang kedua konteksnya dengan alumni, itu adalah lebih banyak ketagi betul soliditas. Nah, kenapa nggak solid? Waktu itu faktornya menurut saya ada dua. Satu adalah, kita itu ada IKA tapi ada jurusan. Jurusan itu jauh lebih kuat. Karena masalahnya dia kan dalam satu jurusan. Jadi, ini koesifitasnya lebih rap. Nah, kemudian IKA itu menjadi nggak terlalu kuat cenderamannya. Nah, ini isunya adalah soliditas. Kalau sudah soliditas seperti ini, yang kedua faktornya adalah, memang anak-anak ITS itu tidak banyak yang berorganisasi. Sehingga yang berorganisasi itu sedikit. Artinya apa? Komitmennya itu kurang. Komitmennya sangat kurang. Coba aja Pak, bayangin aja. Biasanya kalau kita nyusun organisasi, kananjang daftarnya. Iya kan? Karena semua titik nama aja. Tapi tidak ada komitmen. Karena apa? Tidak ada passion. Dia hanya pengen namanya ada. Tapi passionnya nggak ada. Akhirnya apa? Komitmennya nggak ada. Kontribusinya nggak ada. Akhirnya cuma 3 and 1. Isinya ketua umum, sekjen, negara. Ya, ini organisasi pekuyuban ini. Ini bukan organisasi profesional, Pak Kuyuban. Sampai hari ini juga masih seperti itu. Nah, jadi artinya apa ya? Kalau Pak Kuyuban gini ya KPI-nya nggak ada. Achievement yang nggak bisa kita ukur. Ini berhasil atau nggak berhasil, nggak bisa kita ukur apa-apa. Nah, harusnya ini momentum bagus kalau menurut saya ya. Untuk change to the professional organization. Jadi organisasi yang profesional. Jadi yang bisa diukur, bisa ada komitmennya. Nah, itu butuh soliditas tadi. Nah, untuk bangun soliditas waktu itu saya mikirnya adalah penggaderan. Yaitu banyak, ya biasanya kita punya paket leadership force gitu ya. Karena masalahnya, apa ya. Kalau kita tidak terlibat di organisasi itu, wawah nasibnya nggak ada. Ten commitment-nya nggak ada. Akhirnya kontribusinya nggak ada. Jadi ya semua nggak terjadi. Sehingga harus ada satu gembelingan kader. Jadi ada satu sistem kaderisasi. Seperti di jurusan. Jadi termasuk nantinya, kalau pun terjadi numas, itu harus ada kriteria yang konteksnya dengan cerita kaderisasinya. Jadi nggak bisa kemudian tiba-tiba sambadi. Tiba-tiba sambadi masuk. Nggak bisa. Jadi harus ada, ini record-nya gimana dia. Gitu kan. Komitmen terhadap organisasi. Ya komitmennya kayak gimana dan lain-lain gitu. Dan achievementnya gimana itu. Nah, sehingga waktu itu. Yang kedua, kalau saya lihat di ITB. Nah, di ITB diuntungkannya apa? Karena dia pada saat itu, belum ada satupun yang dari ITS yang jadi Menteri. Jadi koyensivitas sebuah komunitas itu banyak ditentukan oleh juga faktor tokoh. Jadi di sana banyak tokohnya gitu. Tokoh pemerintahan banyak, tokoh pengusaha banyak. Jadi itu yang menjadi gulanya menarik orang untuk mau dateng gitu kan. Hanya sekedar saya ingin ketemu dia. Saya ingin ketemu dia. Bahkan ya kalau sekarang sudah banyak input saya lagi terus gitu kan. Itu belum ada input gitu. Tapi ingin ketemu. Masalahnya kan merasa dia punya ownership bangga gitu kan. Satu alumni jadi Menteri ini. Sehingga itu alumni jadi perusahaan besar kan gitu. Nah, di ITSnya ada itu. Nah, sehingga pada waktu itu. Kemudian di tahun pertama kan saya bikin roadshow kan. Yaitu kita harus mentokohkan dari dalam sendiri. Kalau kita nggak bisa dapatkan dia di posisinya di luar. Kita dari dunia ini, kita grooming gitu. Nah, sehingga kemudian kita bikin roadshow. Bikin roadshow kita listed semua yang kita anggap potensialnya. Dia bisa kita topokkan. Kemudian itu yang kita ajak roadshow. Yang di setiap tempat itu kita tampilkan dia. Cuma at least dia tahu lah. Di darut sendiri nggak tahu nih sopoh. Terus apa yang dikerjakan. Kalaupun dia dianggap sukses jadi direksi BWMN. Apa yang dia lakukan? Kalau dia jadi diri. Dia cerita aja sehari-hari. Tapi at least gunanya adalah dia diketahui sendiri. Itu bagian dari apa ya? Soliditas lah. Soliditas itu dibangun melalui kadorisasi sistem. Melalui tadi ya. Roadshow itu kan cuma termasuk menarik semua. Nah kemudian join. Menurut saya ada bagusnya kalau kemudian join session. Banyak event yang dilakukan dengan join antara IKA dan jurusan. Jadi jangan IKA sendiri bikin, jurusan sendiri bikin. Tapi join selalu join session sesuai dengan container. Nah sehingga akan terjadi satu soliditas. Nah karena kan kadorisasi apa? Leadership training itu kan juga blending. Itu kan merupakan medium untuk meng-blend. Karena kan yang ikut itu kan semua jurusan. Ya kan? Mungkin batch 1 setiap jurusan kirim 5, batch 2, 5, 5. Lama-lama dia akan blend. Dan dia membuat project masing-masing yang join gitu. Saya kira itu aspek soliditas kalau dari sisi alumni. Tapi kalau dari sisi kampus itu sinergitas ya. Karena kan ya kalau dulu kita lebih banyak paling datang ke tamu. Getspeaker. Kemudian waktu itu kampus juga udah mulai bikin business incubation. Itu kan juga bisa. Kalau kita punya IKA sekarang kan itu bisa jauhin. Bisa sinergitas. Jadi aspek sinergitas untuk kampus. Soliditas untuk bangun alumni yang sebuah itu. Karena alumni T.S. sebagai agregat itu nggak kuat. Sebenarnya kekuatan itu agak diagregasi. Jadi kita nggak kuat karena kita split. Makanya soliditas. Jurusannya kuat Pak. Jurusannya kuat. Itu begitu dengan jurusan. Jurusan lain tadi. Bahkan kadang-kadang benturan. Iya. Kebiasaan mahasiswa di bawah. Gelut antar jurusan. Yang dianggap stakeholder publiknya. Ya tadi publicitynya diperbanyakan. Tapi publicity yang bernilai. Makanya kan kita perlu tempat-tempat. Jadi kalau sekarang udah ada tempat-tempatnya. Let's see gitu. Tapi ya nggak jalan sih waktu itu. Kemudian setelah patri kan nggak kepake. Kemudian saya ubah jadi teknopak di Musantara. Teknopak. Jadi anunya bias. Coopingnya bukan lagi research study. Tapi ke real don't do it. Ya. Restroom. Jadi waktu itu kita bikin koperasi. Kemudian kita bikin pembiayaan. Kemudian sektornya yang kita sembuh. Itu sektor pertanian. Sektor. Karena apa. Kedatang pasar. Sama kemudian sektor alumni. Karena alumni kan banyak juga yang punya usaha. Tapi kurang dana. Nah akhirnya kita bikin pembiayaan itu. Pertanian berhasil. Malah bikin COVID-19 ya. Kemudian. Perdagang pasar gak bakal global itu. Karena ternyata perdagang pasar itu. Di pasar itu sudah ada. Mafianya. Jadi kalau kita ngasih pembiayaan. Itu kita itu nggak bisa langsung ke pedagangnya. Yang harus melalui. 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 Ya. Nah. Sehingga akhirnya kemudian. Gak baliknya itu apa. Dia sudah bayar ke Siku. Ke. Ke apa. Karena ada asosiasi datang pasar. Gak dibayarkan ke kita. Gak dibayarkan ke kita. Gak dibayarkan ke kita. Kita gak bisa nanti langsung gitu. Gitu. Jadi gagal total itu. Di Kramajati. Gagal. Nah. Pertanyaan mungkin. Yang gagal total juga alumni. Alumni itu. Ya. Menurut saya. Apa ya. Ya. Utang macetnya banyak sekali. Jadi. Ada. Propulsornya bagus. Seksyenya jelek. Agar biasa. Utangnya banyak. Utang macetnya banyak. Jadi. Tapi ya. Itulah semuanya. Seninnya di situ. Tapi. Menurut saya. Aspek soliditas itu. Apalagi sekarang udah 120 ribu. Dulu kan masih kecil. 24 berapa. 120 ribu itu udah besar. Sebagai sebuah kerja. Tapi kalau. Gak mau. 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 Gak mau questions. Gak mau. Tak apa ya. Coba saya tulis. saya tulis, transformasi, tenang-tenang saya sebut saya, kita harus sepuluh jadi selama tiga tahun di covid pak tiga tahun di covid malah menulis ya akhirnya bapak, alhamdulillah sekarang sudah menulis kadang-kadang senia orang coba dilihat metabolisme dan inginnya malah hasilnya lebih bagusnya senia orang izin foto dulu akhirnya kita foto bersama satu, dua, tiga sekali lagi, satu, dua, tiga oke mas mahusam ini awam saya diingatkan teman-teman bagus kalau di publikasi kita ketemu sedia wb siap-siap menunjukkan kita rukun satu, dua, tiga oke satu, dua, tiga siap oke apa buah bagian bi傷 dan buah